Seperti inilah aktivitas pembagian tunjangan hari raya atau THR buruh di salah satu pabrik rokok yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kudus Pembagian THR dilakukan di tengah aktivitas buruh bekerja seperti biasa di mana satu persatu buruh bergiliran mengantri dan mengambil uang THR Rabu 22 April 2019, pabrik rokok di Jalan Ahmad Yani berikan tunjangan hari raya lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya Hal tersebut disambut gembira oleh para buruh borong di Kabupaten Kudus Mira, salah satu buruh borong pabrik Nojoro No Kudus menyampaikan dengan adanya THR yang diberikan lebih awal dapat digunakan lebih maksimal Pasalnya kebutuhan lebaran di pasaran belum melonjak drastis semuanya mau apa? Ya dibuat beli jajan, pakaian, pokoknya dibuat lebaran Dengan diberikan sehari lebih awal ini seperti apa? Ya biar bisa digunakan, kalau membuat lebaran kan mesti lebih mahal Kalau ini, kalau mungkin digunakan sekarang Ya, ya enggak Telah disiapkan 4,6 miliar rupiah untuk pembayaran THR THR sengaja dibagikan lebih awal dengan harapan buruh dapat segera membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan lebaran Menikuti aturan anjuran pemerintah, dua minggu sebelum lebaran sudah harus dibajikan Kemudian untuk unit SKT itu ada 2.300 karyawan dengan nilai 4,6 miliar Itu dibayarkan hari ini semua Itu dibayarkan untuk karyawan borong SKT 2.300 karyawan sebesar 4,6 miliar Itu ada kenaikan dari tahun sebelumnya, Pak? Pastilah, karena setiap tahun uangnya berubah Berapa persen kira-kira, Pak? Kenaikannya, Pak? Dari tahun lalu 8,9 miliar, 8,0 miliar Jadi semuanya mengikuti aturan pemerintah, Pak Untuk memberikan motivasi kepada buruh gilingnya Agar dapat bekerja lebih maksimal Manajemen membuka kepada buruh borong adu cepat dan keindahan gilingan rokok Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih